Oke, baik, selamat malam. Apakah suara saya bisa terdengar? Oke, jelas ya, suara saya terdengar jelas ya. Mungkin kita akan tunggu 1-2 menit sampai teman-teman kita login, karena baru 3 orang yang login ya. Mungkin kita tunggu beberapa saat, sampai teman-teman kita login. Oke, baik. Baik, tadi Mbak Ida ya, bukunya ada halamannya yang hilang. Apakah ada rekan-rekan yang bukunya juga ada halaman yang tidak tercetak? Oke, selamat malam. Selamat malam semua. Hari ini mungkin tidak terlalu panjang ya, karena kita tidak akan bahas terlalu mendetail ini. Sebenarnya ini hanya ulangan dari apa yang kita sudah pelajari saja sebenarnya. Oke, kita tunggu beberapa saat ya, sampai ada teman-teman kita yang masuk lagi. Oke. 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 Terima kasih. 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 Contoh kasus. Terima kasih. 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 Contoh kasus di sini yang kita coba selesaikan Kita mungkin tidak akan bisa menyelesaikan semua kasus ini satu persatu Tetapi buku kita sudah memberikan jawaban secara jelas Sudah memberikan jawaban secara jelas Untuk setiap kasus-kasus yang ada Dan Anda tinggal mempraktekannya untuk persiapan ujian akhir semester nanti Agenda kelas kita pada malam ini adalah Kita belajar bagaimana memecahkan kasus-kasus Jadi ada beberapa kasus yang kita akan lihat di sini Baik itu manajemen pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan manajemen keuangan Sebelum kita mencoba untuk menganalisis dan menjawab Kasus-kasus yang ada Jadi ada tips yang diberikan oleh textbook kita Oleh buku kita Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan analisis kasus Dan bagaimana kita menjawabnya Itu ada di halaman 93 dan 94 Jadi ada 4 langkah Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah Kita baca kasusnya secara singkat Jadi mulailah menganalisa kasus dengan membacanya secara tepat Biasanya kalau Anda nanti ujian kemudian Anda menemukan atau mendapati bahwa ujian Anda itu adalah Studi kasus Anda tidak bisa membuang waktu terlalu banyak Kenapa? Karena waktu ujian itu terbatas Jadi pada saat Anda mendapatkan soal ujian studi kasus Yang Anda harus lakukan Dan Anda harus sudah mulai bisa latih dari sekarang adalah Bagaimana caranya Anda bisa membaca kasus tersebut dengan cepat Jadi Anda harus bisa skimming Membaca cepat Skimming kasus, studi kasus yang ada Dan coba Anda dapatkan poin-poin tertentu dalam studi kasus tersebut Jadi pada saat Anda membaca studi kasus tersebut Coba Anda lihat Coba Anda perhatikan dengan baik Supaya Anda bisa dengan mudah memahami garis besar dari kasus yang ada Setelah Anda membaca kasus itu Jadi lakukan skimming Jadi baca secara cepat Coba kenali permasalahan yang muncul Langkah kedua adalah Mengenali permasalahan yang muncul Coba pada saat Anda membaca Coba sambil Anda mencari tahu permasalahan-permasalahan apa saja yang ditanyakan Apakah itu menyangkut manajemen pemasaran Apakah itu menyangkut manajemen operasi Atau manajemen sumber daya manusia Atau manajemen keuangan Anda harus bisa mengidentifikasi Masalah-masalah yang muncul pada saat Anda membaca Studi kasus tersebut Nah setelah Anda memahami Setelah Anda memahami Masalah-masalah yang ada Baru Anda bisa masuk ke step berikutnya Yaitu menganalisis penyelesaian masalah Berdasarkan teori yang relevan Jadi kalau Anda belum bisa Memahami Permasalahan apa yang ada Maka Anda Tidak bisa Mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan Anda hanya bisa Mengkaitkan dengan teori yang relevan Kalau misalnya Anda mengerti Apa permasalahan yang dihadapi oleh Atau permasalahan yang Muncul di studi kasus tersebut Nah setelah Anda bisa Mengaitkan antara permasalahan-permasalahan apa saja yang ada Dengan teori yang relevan Maka Anda bisa memberikan apa? Solusi Atau Pemecahan masalah Oke baik Kita diberikan kasus yang pertama adalah Kasus manajemen pemasaran dan Manajemen operasi ya Untuk kegiatan belajar satu Jadi ini dia Langkah-langkah dalam menganalisa kasus Baca kasus secara singkat Sekali lagi ya saya ulangi Kenali permasalahan yang muncul Kemudian analisis penyelesaian masalah Berdasarkan teori yang relevan Dan Berikan solusi atau pemecahan masalah Inilah empat langkah yang harus Anda Ketahui pada saat Anda Ingin menjawab studi kasus yang ada Oke Contoh kasus yang pertama Apakah Anda sudah baca contoh kasusnya? Apakah Anda sudah baca? Oke Teman-teman yang lain sudah baca? Oke Dari hasil yang Anda Baca Dari hasil Anda baca Studi kasus tersebut Apakah Anda bisa mendapatkan Apa masalah yang muncul di sini? Kadang-kadang pada saat kita membaca Studi kasus ini Kalau model studi kasusnya seperti ini Ini adalah apa? Ini adalah contoh studi kasus Di mana permasalahan itu tidak dimunculkan langsung di apa? Di backgroundnya atau di Di kasusnya ya Tetapi masalah yang dimunculkan di sini adalah Masalah yang dimunculkan di sini Nanti akan ditunjukkan pada pertanyaan Sebenarnya Masalah yang harus Anda lakukan di sini adalah Anda harus bisa mengidentifikasi Mengidentifikasi strategi Oke baik Untuk contoh satu Manajemen pemasaran ini PT Adijaya PT Adijaya ini Ini perusahaan yang bergerak di bidang makanan Kalau kita singkatkan Singkatkan studi kasus ini Case study ini Jadi PT Adijaya ini Dia Pertama kali berdiri Fokusnya adalah produksi apa? Biskuit dan makanan kecil atau cemilan Tetapi kemudian dia Pemiliknya Memperluas apa? Memperluas lini produksinya Untuk memproduksi sirup Kemudian Untuk mengatasi persaingannya ada Maka Dia masuk lagi Untuk memproduksi apa? Mi Nah Perusahaan ini punya satu merek Dia menggunakan satu merek Untuk semua apa? Semua lini produknya Mereknya merek pasti Jadi Kuenya Biskuitnya Dan makanan kecilnya Menggunakan merek pasti Sirupnya menggunakan merek pasti Kemudian Mie Nya juga Menggunakan sirup pasti Dari Latar belakang yang Dimasukkan disini Sebenarnya Kita tidak lihat Masalah yang muncul Kita tidak lihat Masalah yang muncul Yang kita dapati adalah Informasi tentang Perusahaan ini Apa yang dilakukan Dan Strategi apa yang dilakukan Dalam hal ini Kalau kita baca Kita langsung tahu Bahwa ini adalah Studi kasus yang terkait Dengan Manajemen pemasaran Kemudian di pertanyaan Itu ditanyakan Tentukan strategi apa yang digunakan Tuan Broto Seno Dalam hal merek Untuk mempertahankan Posisi pasarnya Kemudian jelaskan Kemudian jelaskan Kekuatan dan Kelemahan Dari strategi tersebut Oke Untuk bisa memahami Strategi apa yang digunakan Kita harus mengetahui Ciri-ciri strateginya Jadi ciri-ciri strateginya adalah Kalau kita lihat Ini bicara tentang merek Ini bicara tentang merek Kemudian Dia menggunakan Merek Dia menggunakan Hanya satu merek Untuk semua barang Yang diproduksi Dan Karena merek tersebut Sudah apa Kenapa dia gunakan Seper merek Karena merek Yang digunakan itu Adalah merek yang sudah apa Sudah melekat Di benak siapa Di benak Benak Customer Selama kurang lebih 20 tahun Berarti Sekarang kita sudah bisa Identifikasi Jadi strategi yang digunakan Oleh PT Adijaya ini Adalah strategi apa Family brand Atau merek serumpun Ya Oke Sekarang yang kedua Adalah Mari kita lihat Kelebihan dan kelemahannya Nah Kalau kita tidak belajar Tidak baca Atau tidak Meriver ke Atau merujuk kepada Topik yang kita sudah bahas Beberapa waktu yang lalu Ya Ini memang kita harus baca Ya Kita tidak akan tahu Apa kelebihan dan Kelemahannya Ya Jadi berdasarkan Teori yang kita sudah pelajari Kita bisa apa Kita bisa jawab Apa kelebihannya Dan Apa kelemahannya Jadi berdasarkan teori Kita yang lalu Dan teori yang Anda sudah pelajari Di manajemen pemasaran Kelebihan dari strategi Family brand ini adalah Karena dia menggunakan Merk yang sudah apa Sudah eksis Sudah eksis Itu akan membantu apa Membantu Perusahaan untuk Lebih mudah menjual Apa Produknya Kenapa Karena dia menggunakan Sebenarnya dia hanya menggunakan Apa Satu merek saja Ya Customer sudah mengenal Merek tersebut Kemudian yang kedua Dapat membina Kesetiaan Terhadap kelompok produk lain Ya Biasanya kalau kita sudah Percaya pada satu merek Ya Apabila dia mengeluarkan Produk yang baru Kita tetap apa Kita tetap percaya bahwa Produk tersebut Adalah produk yang baik Ya Atas dasar apa Karena kita Sudah memiliki pengalaman Bahwa Menggunakan merek tersebut Apa Menggunakan merek tersebut Merek tersebut apa Bagus Ya Kemudian mempermudah dalam Memperkenalkan produk baru Ini adalah kelebihan dari Strategi Family brand Nah Kelemahannya adalah Jika perluasan gagal Maka ini akan Merusak citra Produk yang lain Nah ini masalahnya Ya Kalau misalnya Produk yang di Produk baru yang ditawarkan itu Kemudian jelek Tidak bisa diterima oleh Customer Maka itu bisa Mempengaruhi apa Mempengaruhi Produk yang sudah Exist sebelumnya Kemudian Suatu merek dari produk Tertentu Belum tentu Cocok Untuk produk Yang lainnya Jadi contohnya Begini Ada suatu perusahaan Dia Membuat produk Yang tadinya Identik dengan Laki-laki Anggap saja Mereknya itu Adalah perkasa Jadi dia Bikin Dia buat apa Dia produksi Baju Merknya perkasa Kemudian buat Apa namanya Atribut-atribut Atau Aksesoris-aksesoris Untuk laki-laki Kemudian dia Menggunakan Merk perkasa Masih cocok Kemudian tiba-tiba Perusahaan ini Berpikir bahwa Dia ingin memperluas Target marketnya Dia mau masuk Untuk menjual Pakaian wanita Nah kalau dia pakai Merk yang sama Dengan Merk yang sudah Akses selama ini Dia bisa jual Atau tidak Anda bayangkan Kalau menjual Rock Merknya perkasa Apakah cocok Dengan Dengan image Yang selama ini Sudah dibangun Tidak Jadi Ini masalahnya Kalau kita pakai apa Ini Masalahnya Kalau kita pakai Family brand Satu merk Untuk apa Semua produk Anda bayangkan Baju wanita Merknya perkasa Ini gak apa Gak matching Gak masuk Ini kelemahan Dari Family brand ini Dan inilah Jawaban Untuk contoh Kasus satu Tidak terlalu Susah Oke Kita maju Ke Contoh Kasus dua Ini adalah Manajemen operasi Baik Saya berikan Waktu kepada Anda Beberapa saat Untuk Membaca Baca kembali Latihan Anda Membaca secara Cepat Studi Kasus Yang ada ini Kemudian Coba Anda Menganalisa Apakah ada Masalah Yang ada Di sini Ya Ya Baka Yang ada Yang ada Tidak Mereka Yang ada Tidak Terima kasih. 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 Biaya variable-nya 17 ribu berarti 17 x 100, 1 juta 700, 11 tambah 1 juta 700 itu dapat 12 juta 700 ribu. Jika demikian, mana yang biayanya paling murah, mesin juki atau mesin jengki? Sudah jelas di sini mesin juki yang ongkosnya paling apa? Yang total biayanya paling murah. Contoh kasus yang ketiga. Contoh kasus yang ketiga. menjawab soal ujian. Menjawab soal ujian akhir semester ini, kasusnya cukup panjang. Itu yang saya takutkan. Tapi mudah-mudahan tidak. makanya harus mulai dilatih dari sekarang. Terima kasih. 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 di kasus yang ketiga ini tentang apa? Ini tentang perusahaan apa? Perusahaan farmasi. Jadi produsen obat-obatan namanya adalah PT Sehat Sakti kemudian dia melakukan diferensiasi produk jadi diferensiasi produk dia menciptakan sekarang dia menciptakan bukan obat yang dibuat di sini adalah apa namanya? dia meluncurkan satu produk yaitu produk apa? Rokok. Tapi rokoknya lain dari yang lain. Ini rokok sehat katanya. Kemudian untuk menunjang produksinya ini dan penjualannya dia berencana untuk membangun satu gudang. Ada dua alternatif. Gudangnya di kota A atau di kota B. Jadi supaya bisa menjamin ketersediaan rohat. rohat ini adalah mereknya. Rokok sehat ya. Meskipun ini studi kasusnya menurut saya tidak kurang masuk akal ya. dari dua alternatif tadi diberikan data tentang biaya yang terjadi baik biaya tetapnya maupun biaya variabelnya. Kemudian diberikan juga informasi tentang berapa banyak produksi yang direncanakan dan berapa harga jualnya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya adalah jenis diferensiasi apa yang dipilih oleh Tuan Hadi Nata berkaitan dengan produk baru yang dipilihnya. Kemudian strategi merk apakah yang dipilih oleh Tuan Hadi Nata. jelaskan alasan Anda. Lalu pertanyaan kedua adalah tentukan kota mana yang lebih menguntungkan untuk mendirikan budang dan berapa keuntungan yang diharapkan. Oke. Jadi ini gabungan dari manajemen pemasaran dan manajemen operasi. Nah jenis diferensiasi produk yang dipilih oleh pemilik perusahaan ini adalah berdasarkan teori yang kita sudah pelajari adalah diferensiasi yang melekat pada produk. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan diferensiasi ini dia melakukan perbedaan produknya dengan produk-produk yang lainnya. Nah strategi merk yang digunakan adalah individual brand. Jadi masing-masing saya berasumsi juga bahwa masing-masing produknya memiliki merk yang berbeda-beda. Jadi dia pakai strategi individual brand merk individu makanya merknya berbeda. Kemudian untuk pertanyaan nomor dua kota mana yang dipilih untuk budangnya? Jadi kita harus hitung dulu berapa biayanya. Kalau kita bangun di kalau dia bangun di kota A berapa biaya totalnya? Kalau dia bangun di kota B berapa biaya totalnya? Kalau kita lihat kalau dia bangun di kota A total biayanya adalah 180 miliar 40 juta. Kalau dia bangun di kota B 60.000 x 3.000.000 itu harusnya dia 180 miliar. Kemudian 70.000 x 3.000.000 itu harusnya 210 miliar. Berarti kota B itu 210.035.000.000. Nah, mana yang lebih tinggi? Kota A atau kota B? Yang lebih tinggi adalah kota B. Jadi, salah satu yang saya lihat di buku textbook kita ini adalah sering sekali perhitungan-perhitungan itu angkanya salah. Jadi, kenapa saya tidak benarkan di slide? Untuk menunjukkan bahwa perhitungan yang ditulis di buku kita ini salah. Anda bisa memberikan masukan kepada Bapol nanti bahwa kadang-kadang BMP atau buku materi pokok kita ini tidak dibuat dengan baik sebenarnya. Saya sudah memberikan masukan pada saat ada questionnaire yang lalu. Salah satu input saya adalah tolong kualitas buku materi pokok ini atau textbook ini ditingkatkan lagi. Atau kalau misalnya bisa, tolong kasih referensi buku-buku apa yang kita sebagai tutor bisa pakai untuk bisa dibawakan di kelas. Karena kalau begini ya agak repot juga. Nanti Anda belajar kan bingung nanti. Kok bisa dapat angkanya sekian? Padahal ini karena salah apa? Salah mengalihkan. Oke, baik. Kita kembali lagi ke studi kasusnya. Jadi, yang paling kecil biayanya adalah kalau perusahaan ini membangun budang di kota A. Oke, untuk menjawab latihan Anda bisa, nanti Anda bisa lakukan ya dengan menerapkan empat langkah tadi ya. Kita akan, kasus berikutnya ya. Kita masuk ke kegiatan belajar dua, yaitu kasus manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan. Oke, contoh kasus yang pertama. Kita coba baca dulu. Terima kasih. Oke, untuk keuntungan yang diharapkan. Sebenarnya gampang saja. Anda tinggal kalikan 3 juta kali 200 ribu. Itu adalah penjualannya. Tapi masalahnya di sini adalah begini. Saya juga tidak berani kasih jawaban karena begini. Yang pertama, biaya yang terjadi untuk gudang ini, baik yang dibangun di kota A atau di kota B ini, ini adalah biaya tetap dan biaya variable. Saya tidak tahu apa komponen dari biaya tetap dan biaya variable tersebut. Apakah biaya variable itu termasuk di dalamnya biaya produksi atau tidak? Kalau dia termasuk biaya produksi, maka kita tinggal mengalihkan saja apa. Berapa produksinya kali berapa nilai jualnya atau harga jualnya kurangi dengan biaya. Tapi pada saat saya membaca studi kasus ini, yang pertama yang kurang jelas adalah apakah biaya yang terjadi ini sudah termasuk apa? Biaya produksi. Kemudian, yang kedua, harga jualnya adalah 200 ribu per box. Saya tidak tahu berapa banyak dalam satu box. Apakah tingkat produksi 3 juta unit itu sama dengan 3 juta box atau tidak? Ini studi kasus yang masih belum jelas informasinya. Kalau kita berasumsi 3 juta unit itu sama dengan 3 juta box, berarti kita tinggal kalikan saja apa-apa? 3 juta x 200 ribu. Baru kita kurangi dengan biaya yang ada. Nah, ini tips untuk menjawab ujian Anda nanti. Pada saat Anda mendapati ada soal yang tidak jelas, maka Anda sebaiknya, daripada kosong jawabannya, daripada Anda tidak menjawab, Anda bisa pakai asumsi Anda. Jadi Anda tulis asumsi. Jadi, contoh asumsi seperti yang saya berikan di sini, saya berasumsi bahwa 3 juta unit itu sama dengan 3 juta box. Jadi, 3 juta x 200 ribu itu adalah pendapatan atau penjualan yang diperoleh oleh perusahaan, kemudian dikurangi dengan biaya. Asumsi kedua yang saya buat di sini adalah, biaya tersebut termasuk dengan biaya apa? Biaya produksi. Meskipun kalau kita hitung di sini, cukup jauh bedanya. 600 miliar dia. Oke, kita anggap saja, jadi asumsinya adalah 3 juta unit itu sama dengan 3 juta box. Jadi, harga jualnya ini adalah 200 ribu per box atau per unit. Oke, jadi dituliskan asumsinya dengan jelas di situ. Supaya mereka yang memeriksa bisa tahu dasar perhitungan kita itu bagaimana. Oke, baik ada pertanyaan. Oke, baik ada pertanyaan. Studi kasus yang pertama, PT Adidaya. Indonesia merupakan negara berkembang. Anda sudah baca? Jadi, PT Adidaya ini merupakan perusahaan penghasil tekstil. Bahan bakunya dari mana? Cina dan India. Prediksi perekonomian di tahun depan itu diramalkan akan mengalami kemunduran. Karena turunnya tingkat konsumsi masyarakat. Kemudian PT Adidaya ini memandang ini sebagai suatu masalah bagi perusahaan. Nah, kalau ini benar-benar terjadi, maka perusahaan ini akan membatasi import bahan baku. Kalau bahan bakunya dibatasi, berarti produksinya juga apa? Produksinya juga turun. Kalau produksinya turun, penjualan juga turun. Nah, pertanyaannya berikan pendapat Anda mengenai permasalahan tersebut dan dampak bagi perusahaan dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Kita lihat di sini. Apa permasalahannya? Volumen produksi menurun. Sedangkan tenaga kerja surplus jadinya. Karena volume produksinya turun, tenaga kerjanya tetap. Artinya kapasitas tenaga kerja itu dianggap meningkat. Sekarang bagaimana solusi yang kita bisa gunakan untuk mengatasi masalah ini? Ada beberapa hal yang diusulkan di sini. Yang pertama adalah pengangkatan karyawan terbatas. Mengurangi jam kerja. Bisa melakukan pensiun dini dan bisa melakukan apa? Perampingan atau downsizing. Oke, contoh kasus yang kedua. Nah, ini terkait dengan manajemen keuangan. Oke, contoh kasus yang kedua. Terima kasih. 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 Tima kasih. Terima kasih. Terima kasih. perhatikan untuk kasus sumber daya manusia apalagi untuk mereplace tenaga kerja yang keluar ada hal-hal yang perlu diperhatikan misalnya bagaimana jenjang karir yang sudah ditetapkan kemudian selain jenjang karir program karir yang ditetapkan oleh perusahaan bagaimana latar belakang pendidikan kemudian bagaimana latar belakang pengalaman kerjanya di perusahaan tersebut dan yang penting lagi adalah bagaimana penerimaan karyawan lainnya terhadap siapa terhadap calon yang akan diajukan untuk menempati posisi tersebut karena masalahnya tidak bisa hanya mengangkat orang tanpa memperhatikan hal-hal yang barusan saya sebutkan kalau tidak bisa kinerja dari perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik untuk perhitungan investasi disini kita menghitung apa? untuk perhitungan investasi kita menghitung net present value maaf apakah suara saya masih bisa terdengar? oke baik jadi yang pertama yang harus kita hitung adalah kita harus tahu berapa nilai depresiasinya kemudian kita cari berapa net cash inflownya baru kita hitung berapa present value dari net cash inflow setiap tahunnya setelah kita dapat present value dari net cash inflow setiap tahunnya kita akan jumlahkan semua present value dari net cash inflow yang didapatkan kemudian kita kurangi dengan investasi awal kita akan dapat apa? net present value-nya kalau kita lihat dari net present value investasi ini menguntungkan nah sekarang berapa lama proyek ini bisa kembali modal atau kita harus hitung dia punya apa? payback periodnya nah payback periodnya kalau kita lihat disini dapat di tahun ke-3 ya jadi di tahun ke-2 2 tahun 10 bulan jadi investasi proyek ini dapat kembali dalam jangka waktu 2 tahun 10 bulan oke kita masuk kasus yang ke-4 ya oke baik tolong dibaca kembali untuk kasus yang ke-4 ya supaya kita tahu latar belakangnya kemudian masalah yang dihadapi sehingga kita bisa mendapatkan solusi untuk kasus ini yang dihadapi ya yang dihadapi ya Terima kasih. 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 tugasnya mohon dikumpulkan supaya saya sudah bisa memasukkan data-datanya ke badan kelaksana ada pertanyaan atau komen ada tanggapan ada masukan oke baik saya berterima kasih karena sepanjang semester ini kita sudah menjalani kelas kita dengan baik saya sangat-sangat senang karena kita bisa belajar bersama-sama kemudian tatap muka di Taipei dua kali kemarin kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini bisa Anda apa namanya itu berguna bagi Anda bukan hanya untuk menjawab ujian-ujian nanti tetapi juga untuk apa Anda gunakan bagi pekerjaan Anda nantinya saya mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan bagi Anda saya minta maaf sekali kalau misalnya ada kesalahan salah kata atau salah kata baik yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja percayalah percayalah saya tidak pernah ingin untuk untuk apa namanya untuk mengucapkan kata-kata yang salah tapi sebagai manusia kadang-kadang saya hilaf juga mungkin ada kata-kata yang yang mungkin kurang berkenan bagi Anda tolong di maafkan atau mungkin ada tindakan atau sikap saya yang kurang berkenan saya mohon maaf kemudian saya juga mohon maaf untuk keterbatasan saya mungkin ada kekurangan-kekurangan yang yang saya selama mengajar ini Anda rasakan ya saya mohon maaf mudah-mudahan di waktu yang akan datang saya bisa berusaha lebih baik lagi ya sekiranya ada yang saya bisa bantu untuk untuk tugas-tugas Anda untuk belajar Anda supaya Anda bisa belajar dengan baik jangan sungkan-sungkan atau jangan segan untuk menghubungi saya ya baik menjelang ujian nanti ataupun nanti sesudah ujian ya jadi hubungan komunikasi kita ini tidak hanya terbatas pada saat kelas saja tetapi setelah selesai kelas ini pun kita masih apa masih ada tali siraturahmi juga ya jadi kalau ada kesulitan atau apa yang yang mungkin saya bisa bantu ya saya akan coba bantu ya demikian juga dengan saya kalau misalnya saya punya kesulitan yang mungkin teman-teman bisa bantu saya akan coba minta minta tolong ke teman-teman juga ya baik saya berharap supaya semua yang ada di kelas ini pada saat ujian nanti bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik ya dari saya nilai Anda pasti bagus ya tidak usah khawatir ya yang penting adalah ujian Anda karena ujian Anda itu Anda minimal harus dapat berapa ada target ya ada targetnya Anda harus dapat kurang lebih harus dapat di atas 30% harus dapat di atas 30% supaya bisa lulus dari dari mata kuliah ini dan kita sama-sama berdoa supaya semua angkatan sebelas ini bisa bisa lulus ya bisa lulus dengan hasil yang baik ya oke baik ada pertanyaan jangan segan-segan jangan segan-segan kalau misalnya ada yang bisa saya bantu saya akan bantu ya bagi yang sudah mau pulang ya mudah-mudahan kedepannya semuanya lancar ya bisa menyelesaikan pendidikannya juga dengan baik ya oke apakah ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri kelas kita ya jadi malam ini sepertinya kita akan selesai kelas lebih cepat ya terima kasih banyak untuk perhatian Anda semua selamat belajar ya khususnya untuk mempersiapkan uas ya selamat belajar dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang oke oke jadi kalau ada apa-apa nanti saya akan hubungi ini via via ini ya via grup ya di grup lain kita ya kalau ada update informasi saya akan saya akan hubungi lewat lewat lain ya Anda juga bisa menghubungi saya dengan tolong enggak usah ini ya enggak usah segan untuk menghubungi saya apa yang saya bisa bantu nanti saya akan bantu oke baik ada pertanyaan ya ada pertanyaan terima kasih juga bantuannya ya untuk untuk apa namanya untuk video kita selama dua kali tetap muka ya terima kasih banyak ya video kita jadi lebih bagus karena karena sudah pakai kamera yang baik ya kalau pakai punya saya videonya jadi jelek tapi karena pakai dua iPhone kemarin jadi bagus jadinya ya oke berapa lama lagi Anda akan wisuda ya ini tingkat berapa ya tingkat tiga ya tiga semester lagi ya oke mudah-mudahan semuanya lancar ya mudah-mudahan semuanya lancar Anda bisa apa Anda bisa Anda bisa segera menyelesaikan pendidikan Anda dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang Anda bisa mengaplikasikan ilmu yang Anda sudah dapatkan ya saya doakan supaya semuanya sukses nanti bisa kembali ke Indonesia dan bisa berpeluang untuk memajukan apa memajukan bangsa ya oke baik ada pertanyaan sampai di sini ada pertanyaan atau ada masukan atau mungkin ada komentar ya ada usulan mungkin ya mungkin ada usulan barangkali ada usulan mau perpisahan di mana oke baik-baik silahkan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan iya iya boleh boleh baik iya oke baik terima kasih oke siapa yang sempat ikut seminar kemarin ya yang tanggal 17 di KDEI ya seminar tentang wilayah usaha oke mungkin dari teman-teman yang ikut seminar wilayah usaha saya tahu ada beberapa yang panitia ya mungkin Mas Ajat ya dengan Mbak Mbak siapa maaf saya saya lupa Mbak ini ya Mbak Ulin ya Mbak Ulin dengan Mas Ajat ya kira-kira ada masukan waktu kemarin ikut Mas atau Mbak ya jadi sebenarnya begini perizinan itu penting perizinan itu penting jadi sekarang ini pemerintah itu berusaha untuk menyederhanakan apa menyederhanakan perizinan bagi usaha kecil tapi kita lihat dulu ya ada usaha-usaha yang memang membutuhkan perizinan secara langsung ada usaha-usaha yang mungkin karena skalanya terlalu kecil belum perlu mengurus perizinan misalnya kalau buka warung misalnya kalau buka warung mungkin itu masih terlalu kecil masih terlalu kecil atau cuma buka counter HP counter apa namanya aksesoris HP itu mungkin terlalu kecil tapi kalau misalnya sudah membuka perusahaan seperti misalnya UD usaha dagang atau CV itu harus sudah harus mengurus apa mengurus perizinannya nah mengurus perizinan itu biasanya di kantor kabupaten atau di kantor wali kota biasanya yang diurus itu adalah TDP SIUP situ kemudian Anda harus mengurus juga untuk NPWP nomor pokok wajib pajak nah apa keuntungannya kalau Anda sudah mengurus perizinannya kalau Anda sudah mengurus perizinan maka Anda lebih mudah untuk mendapatkan apa bantuan kredit bagi usaha Anda nanti dibandingkan dengan usaha yang belum ada belum ada izin-izinnya oke kira-kira menjawab tapi biasanya kalau kita baru mulai kecil-kecilan kalau kita baru mulai kecil-kecilan silakan dimulai dulu sambil kita lihat prospeknya ke depan bagaimana kalau Anda misalnya baru jualan dari rumah ke rumah itu masih belum belum ini masih lebih besar biaya mengurus perizinannya dibandingkan omset yang Anda dapatkan nanti lihat dari skalanya baik silakan tanya lagi tidak apa-apa ya 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 itu itu harus ada izinnya. Kalau yang demikian. Itu harus sudah ada izinnya. Kalau buka toko dengan skala yang demikian. Mungkin seperti Indomaret, minimarket. Bukan minimarket, convenience store itu. Minimarket lah. Itu harus ada izinnya. Sudah harus ngurus izin itu. Karena itu kan skalanya sudah cukup besar. Skalanya sudah lumayan. Kemudian kalau misalnya Anda usahanya adalah makanan. Ada baiknya Anda sudah punya izin dari dinas kesehatan. Ada izin dari dinas kesehatan. Atau BP POM juga. BP POM lebih bagus. Cuma biasanya dari dari dinas kesehatan itu kan mengeluarkan izin. Apalagi untuk makanan. Karena itu akan lebih dipercaya oleh customer dibandingkan kalau tidak ada izinnya. Karena kalau Anda mengajukan izin ke dinas kesehatan itu biasanya tempat Anda itu akan disurvey dulu. Disurvey dulu lokasinya, kemudian produknya apa. Lokasinya, kemudian produknya apa. nanti setelah mereka anggap memenuhi syarat baru apa. Nanti setelah dianggap memenuhi syarat baru akan diberikan apa. Ijinnya. ini ya. Oke. Baik, bagaimana? Bisa menjawab ya, Pak? Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Mungkin yang ikut seminar kemarin juga ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab waktu seminar kemarin? Selamat menikmati. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Silahkan tanya. Oke, baik. Seandainya usaha toko bangunan atau toko mebel itu juga harus bikin izin dulu. itu sudah cukup besar. Kalau sudah sampai buat toko itu, toko bangunan atau toko mebel itu, itu sudah cukup ini. Harus ada izinnya. Kecuali kalau skalanya kecil sekali. Kalau misalnya Anda baru buat misalnya, apa namanya, Anda buat usaha makanan kecil-kecil-kecilan. baru bikin kue kecil-kecilan. Tapi kalau misalnya Anda sudah mulai bisnis catering yang sudah menyediakan makanan untuk ratusan orang dan lebih besar lagi, Anda harus sudah mengurus izinnya. kenapa mengurus izin? Izin itu bukan untuk menyusahkan Anda sebenarnya. Izin itu sebenarnya untuk membantu Anda supaya Anda bisa beroperasi dengan baik nantinya. Kalau misalnya kita bikin usahanya dulu, izinnya kalau sudah berdiri usahanya kira-kira bermasalah, tidak Pak. saya rasa tidak. Itu bisa sambil jalan. Jadi kita mulai dulu baru kita urus izinnya bisa. Biasanya kan kita mulai dari kecil dulu. Jadi kita biasanya mulai dari kecil dulu setelah dia berkembang baru kita mulai urus izinnya. Iya. Iya, betul. Jadi mulai saja usahanya. Kemudian sambil jalan diurus izin-izin yang terkait. Nah, perlu diperhatikan juga ada beberapa beberapa usaha yang memang perlu izin di awal. Itu perlu diperhatikan juga. Misalnya kalau kita misalnya mau buka apa namanya buka air isi ulang misalnya. Nah, itu itu ada hal-hal yang perlu kita penuhi. Misalnya harus harus apa namanya sudah ini dengan dinas kesehatan misalnya. Karena mereka akan menguji menguji air minum yang kita sediakan itu. Air isi ulang itu biasanya dites apakah airnya itu layak untuk diminum atau tidak. Itu biasanya ada ininya. Ada izinnya. Oke, ada ini. Ada pertanyaan lagi. Oke, anjuran saya untuk investasi. Anjuran saya untuk investasi. Mungkin sebaiknya Anda berinvestasi pada investasi yang Anda sudah ketahui. Jadi, investasi itu banyak banyak jenisnya. Bukan hanya saham atau beli obligasi atau reksadana. Tetapi pada saat kita buka usaha pun itu adalah bentuk apa? Bentuk investasi. Jadi, kalau misalnya kita bisa masak, Anda bisa masak, Anda pintar masak, Anda bisa jual makanan, lebih baik Anda berinvestasi untuk buka apa? Buka rumah makan atau warung makan. Itu akan lebih menguntungkan dibandingkan Anda mengambil investasi yang Anda tidak tahu. Kemudian, hati-hati dengan sekarang ini berkembang yang istilahnya fintech. Fintech itu financial technology. Sekarang ini baik pinjaman, kemudian investasi, dan lain sebagainya itu bisa lewat online. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan apa? Contohnya, menawarkan investasi, menawarkan pinjaman online. tolong Anda hati-hati dengan perusahaan-perusahaan fintech ini. Pastikan bahwa perusahaan fintech yang Anda mungkin Anda mau pinjam uang di perusahaan tersebut, di aplikasi tersebut, pastikan bahwa perusahaan itu atau fintech itu terdaftar di otoritas jasa keuangan. Karena banyak perusahaan-perusahaan fintech sekarang ini yang tidak terdaftar di mana? Di otoritas jasa keuangan. Itu perusahaan bodong. Hati-hati. Kemudian, pada saat Anda berinvestasi, satu hal yang saya ingin tekankan bahwa jangan pernah Anda mengharapkan investasi dengan tingkat pengembalian yang tinggi atau return yang tinggi dan risikonya rendah. Itu tidak ada. Prinsip investasi itu adalah high risk, high return. Jadi, semakin tinggi risikonya, semakin apa? Semakin besar apa? Semakin besar return-nya atau keuntungannya. Kalau ada yang menawarkan kepada Anda, ini investasi bagus loh. Investasinya tingkat pendapatannya tinggi, tapi risikonya rendah. Itu tidak ada. Saya menyoroti salah satu kasus kemarin. Ada investasi yang namanya, kalau tidak salah investasi syariah, itu kampung kurma. Saya lupa nama investasinya. Jadi, ini adalah investasi syariah, di mana yang ditawarkan itu adalah investasi beli lahan, kemudian ditanami pohon kurma. Lalu, investasi ini dikatakan sesuai dengan konsep syariah, karena tidak apa? Karena tidak ada bunga. Tidak ada bunga. tidak ada riba. Tapi masalahnya, kita harus mengetahui seberapa jelas perusahaannya. Jadi, kadang-kadang begini. Ada perusahaan yang kita lihat bagus. Kenapa kita berpikir bahwa perusahaan itu bagus? Pada saat dia promosi, dia promosinya di mall. Dia menunjukkan perusahaan ini adalah perusahaan yang bonafit. Promosinya di mall, kemudian stand-nya bagus sekali, mungkin dia bisa ngundang artis, dan lain sebagainya. Tapi, yang perlu Anda perhatikan adalah, kalau itu perusahaan investasi, Anda harus cek, apakah perusahaan itu terdaftar di otoritas jasa keuangan atau tidak. Kalau perusahaan itu tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan, bahaya itu. Ini nama investasinya adalah investasi kampung kurma. Jadi, dibunggui dengan unsur syariah, dan banyak sekali orang yang tertipu dengan ini. Jadi, ini menjanjikan untung besar, menjanjikan untung besar, tapi ternyata tidak apa? Tidak ada izin. Ini investasi ini tidak ada izin. Makanya hati-hati. Saya banyak sekali pengalaman terkait dengan hal ini, investasi-investasi bodong. Kunci dari investasi itu adalah high risk, high return. tidak tidak ada investasi yang menawarkan tingkat pengembalian tinggi dengan resiko yang rendah. Tidak ada. Mungkin Anda tanya, Pak, kalau misalnya kita buka rumah makan, itu resikonya rendah. Keuntungannya cukup tinggi. Siapa bilang? Kalau Anda buka rumah makan, apakah Anda bisa menjamin bahwa Anda bisa dapat 100 pelanggan pada hari itu? Belum tentu. Belum tentu. Yang pertama, ketidakpastian berapa banyak orang yang mau makan di rumah makan Anda. Yang kedua, rumah makan itu biasanya dia produksi makanan. Makanan itu adalah produk yang cepat apa? Cepat rusak. Makanan itu adalah produk yang cepat rusak. Cepat basi. Apa yang Anda jual hari ini belum tentu Anda bisa jual besok. Sebenarnya bisnis makanan itu bisnis yang risikonya cukup tinggi. Tapi kalau Anda punya keahlian di bidang itu, Anda pintar memasak, Anda pintar memanage rumah makan Anda, Anda bisa dapat keuntungan yang apa? Keuntungan yang besar. Jadi bukan risikonya kecil, tetapi dengan keahlian Anda, Anda bisa apa? Anda bisa mengelola rumah makan itu dengan baik. Jadi kuncinya adalah investasilah di alat investasi yang betul-betul Anda kuasai. Kalau Anda mengerti saham, silakan Anda investasi di saham. Kalau Anda mengerti obligasi, silakan investasi di obligasi. Kalau Anda mengertinya berinvestasi di investasi real, misalnya Anda bisa investasi di tanah, Anda tahu seluk-beluk harga jual tanah, Anda tahu lokasi mana yang menguntungkan, yang strategis, dan lain sebagainya, Anda bisa apa? Investasi di tanah. Jadi investasilah di mana Anda memahami betul investasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong ingat sekali lagi, investasi itu tidak ada yang high return, low risk. selalu apa? High risk, high return. Lalu, kalau misalnya Anda menjadi wilayah usaha, wilayah usahawan atau entrepreneur, siapkan dua kantong. Dua kantong artinya begini. Pada saat Anda menjadi wilayah usahawan, jadi Anda harus punya dua kantong. Satu kantong untuk menampung uang perusahaan atau mengelola uang perusahaan, uang usaha Anda, satu kantong lagi untuk mengelola uang apa? Uang pribadi Anda. Jangan pernah Anda gabungkan uang hasil usaha dan uang pribadi. Bahaya itu. Anda meleng sedikit habis dua-duanya. Hati-hati di situ. Kemudian, pada saat Anda mengelola keuangan perusahaan dan keuangan pribadi, pisahkan itu. Contohnya begini, Anda punya usaha, Anda punya warung, kemudian Anda memakan siang, ambil uang dari warung. Jangan, jangan demikian. Biasakan Anda memisahkan keuangan Anda. Jadi keuangan untuk usaha Anda itu disendirikan, jadi semua pendapatan, semua pengeluaran itu harus terkait dengan apa? Dengan usaha tersebut. Untuk kepentingan pribadi Anda, Anda pakai sistem misalnya, tiap bulan Anda berikan gaji pada diri Anda sendiri. Dari gaji itulah Anda pakai untuk membeli apa? Kebutuhan-kebutuhan. Jangan membeli kebutuhan dari hasil apa? Hasil jualan warung. Langsung, harus dipisahkan. Lalu ada hal juga yang orang bilang begini, untuk pengeluaran bulanan itu idealnya berapa banyak apakah 60% dari pendapatan, apakah 80% dari pendapatan untuk kita gunakan sebagai pemenuhan kebutuhan kita. Jawabannya begini, dalam mengelola keuangan pribadi kita, ada beberapa hal yang perlu kita prioritaskan. Yang pertama adalah apa? Prioritaskan itu yang pertama adalah harus ada dana cadangan. Paling atas itu adalah kita sebagai umat beragama pasti ada kewajiban. Kewajiban yang perlu kita berikan kepada siapa? Mungkin contohnya bagi teman-temannya muslim itu harus menyerahkan apa? Sakat. Nah, itu berapa? Itu disisihkan dulu. Jadi, disiapkan terlebih dahulu. kemudian yang kedua itu adalah harus punya tabungan apa? Tabungan darurat. Dana darurat. Dana darurat itu minimal besarannya adalah enam bulan dari pengeluaran bulanan Anda. Enam kali dari pengeluaran bulanan Anda. Kenapa harus ada dana darurat? Supaya Anda bisa kalau terjadi sesuatu dan lain hal yang kita tidak duga maka Anda punya dana untuk menutupinya. Tapi itu minimal. Biasanya kita menyisihkan 10% dari situ. Berarti sudah 12,5%. Kemudian kalau Anda ada kewajiban yang harus dibayar, ada cicilan dan lain sebagainya, Anda prioritaskan bayar cicilan. Tapi cicilan atau pembayaran kewajiban itu atau bayar hutang tidak boleh lebih dari 20% dari pendapatan Anda. Tips untuk berhutang adalah boleh tidak kita berhutang? Boleh. Boleh kita berhutang dengan catatan hutang yang kita buat itu adalah hutang yang produktif bukan hutang yang konsumtif. Apa artinya? Hutang konsumtif artinya kita berhutang untuk apa? Membeli suatu barang yang tidak berguna bagi kita. habis pakai selesai atau tidak mendatangkan manfaat bagi kita. Tapi kalau hutang produktif itu adalah hutang yang kita buat untuk membeli barang atau aset yang bisa menghasilkan bagi kita. Contohnya membeli rumah. Beli rumah itu kalau misalnya kita pakai KPR itu kredit pembelian rumah itu apakah itu hutang konsumtif atau hutang produktif? Tergantung tujuannya apa. kalau kita beli rumah untuk disewakan contohnya sebagai rumah kos itu akan jadi apa? Hutang produktif. Kenapa? Karena itu menghasilkan pendapatan bagi Anda. Tapi ingat jumlahnya tidak boleh lebih besar dari 20%. Berarti 20 tambah 10 tadi tambah berapa? 2,5% sudah 32,5%. Kemudian untuk proteksi proteksi itu asuransi minimal 10% berarti sudah 42,5% lalu investasi 10% berarti sudah 52,5% nah sisa dari itu yang apa? Sisa dari itulah yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Cukup atau tidak? Cukup atau tidak itu kembali lagi ke perspektif Anda bagaimana. Jadi contohnya begini. Apakah Anda kalau makan harus makan di warung, harus makan di restoran, atau masak sendiri? Dengan dana yang ada itu, dengan dana yang ada, usahakan apa yang Anda beli adalah kebutuhan Anda, bukan keinginan Anda. Jadi dengan dana yang demikian, lebih baik Anda memasak di rumah. Masak di rumah itu lebih sehat dan lebih hemat dibandingkan Anda mau makan di mana. Makan di luar. Jadi kalau ditanya apakah ada ketentuan untuk mengatur pendapatan? Ya, ada. Seperti yang saya sudah terangkan tadi. Apakah ini baku? Ini sifatnya adalah saran. Saran yang diberikan oleh perencana keuangan. Jadi perencana keuangan biasanya akan memberikan arahan-arahan seperti ini. Sudah jelas, peruntukannya sudah jelas. Jadi untuk ini sekian, untuk ini sekian, ini sekian, ini sekian. Ada apa namanya? Ada budgetnya, sudah disiapkan budgetnya. biasakan untuk menyisihkan untuk tabungan investasi itu di awal, bukan di akhir. Jadi tabungan investasi itu bukan nanti setelah kita beli semuanya, sisanya itu kita tabung atau kita investasi. Bukan. Itu harus di awal, bukan di akhir. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Anda bisa apa? Anda bisa berhasil untuk semester ini. Anda bisa menyelesaikan semester ini dengan baik. Oke, baik. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat dan terima kasih. selamat menikmati.